Deklarasi damai sudah digelar, nomor urut pun telah dipegang. Kini Paslon harus menjual program-program yang mereka jagokan untuk meraih hati warga Jakarta. Lantas apa saja program jagoan mereka? Dan kita akan lihat di infografis berikut ini, di mana pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil Susuwono ini akan menjadikan Jakarta baru Jakarta maju ala RK Susuwono, di mana pasangan ini memiliki program sembilan atau sembilan program jagoan gitu ya. Dan keduanya ini akan menaikkan anggaran operasional RW hingga 200 juta rupiah. Kemudian juga akan menawarkan program dialog antar anak dan lansia, di mana nantinya program ini akan menjadi ajang komunikasi antar generasi. Lalu ada mobil curhat. Nah ini menarik nih pemirsa, karena mobil curhat ini akan diisi oleh konseler hingga sekiater. Tujuannya ini untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Kita lihat selanjutnya, di mana nanti ini untuk mencegah kekumuhan begitu ya di Jakarta, ini pasangan ini akan mengadakan satu kecamatan, satu arsitek. Lalu nanti juga akan mengadakan CFD di tiap kecamatan. Jadi ini tujuannya nggak cuma buat olahraga gitu ya, ini juga akan meningkatkan pendapatan dari UMKM karena ada bazar yang digelar di setiap car free day. Lalu keduanya juga menyoroti nih maraket tawuran gitu ya di sejumlah wilayah Jakarta yang kerap terjadi. Nah untuk mengatasinya, pasangan Rido ini akan mengadakan festival antar kampung. Kita lihat lagi selanjutnya, di mana RK Suswono ini juga ingin menghijaukan kota Jakarta tiga kali lipat. Lalu nanti ini keduanya juga menargetkan pada masa kepemimpinannya, Jakarta akan tiga kali lipat. Tadi ya, apa namanya, penghijauan kemudian juga akan menerapkan program kredit tanpa bunga untuk kelompok duafa. Dan program serupa ini pernah diterapkan di Bandung dan RK ini mengklaim bahwa program ini sudah berjalan dan meluas di Jawa Barat. Lalu terakhir, ini ada revitalisasi pasar yang ada kan, yang ada yang di revitalisasi bahkan dibuat terkoneksi dengan hunian warga. Dan salah satu yang cukup ramai diperbincangkan adalah pembangunan hunian di atas pasar-pasar di Jakarta. Nah itu dia tadi ala RK Suswono, sekarang kita akan melihat ke pasangan berikutnya. Nah ini dia, Jakartaku Aman ala Dharmakun. Kita lihat begitu ya, di mana yang pertama ini ada relokasi dan rehabilitasi kawasan kumuh. Ini karena apa namanya, dua-duanya pasangan yang sebelumnya juga konsentrasinya terhadap kumuh begitu ya. Lalu ada penampungan air hujan atau dengan pipi monyet begitu. Nah ini apa namanya, melihat apa sih pipi monyet itu. Karena maksudnya itu keduanya ini akan menyiapkan sarana penampungan kelebihan air hujan. Nah ini berfungsi tidak hanya untuk penampungan air, tapi juga diklaim bisa atasi banjir. Kita lihat selanjutnya, mereka juga punya program yang serupa dengan makan bergizi gratis yaitu Jakarta Tidak Lapar. Bedanya ini, program ini tidak hanya menyesat anak-anak, tapi juga seluruh keluarga yang dianggap tidak mampu. Lalu pasangan ini juga akan mendesain ulang Tata Kota dan Jalutrans Jakarta. Nantinya pasangan ini juga akan sediakan kartu Jakarta Aman, di mana warga yang memegang kartu ini bisa dapatkan pelayanan terbaik di seluruh fasilitas di Jakarta. Dan kita lihat selanjutnya, yaitu Jakarta menyalah kagak ribet dah ala Pramono Rano. Kita lihat begitu ya, ini Jakarta belajar meningkatkan daya tampung sekolah, di mana ini akan menutaskan wajib belajar 12 tahun di Jakarta. Jadi tidak hanya melibatkan sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Dan Transjakarta Laut untuk Kepulauan Seribu. Jadi nanti akan menjanjikan Transjakarta Laut yang akan menghubungkan Kepulauan Seribu dengan Jakarta. Tujuannya ini untuk permudah mobilitas masyarakat dari Jakarta Utara ke Kepulauan Seribu dan sebaliknya. Kita lihat selanjutnya. Pasangan ini juga berjanji akan adopsi program Anies Baswedan, yaitu pembebasan kampung bayam dan kampung akwarium. Lalu keduanya pastikan akan selesaikan sengketa yang selama ini terjadi di kedua kampung tersebut. Pramono Rano juga akan membuat program ini yang memungkinkan dalam satu kampung ini ada satu sarjana. Nantinya sarjana ini diharapkan bisa membantu kampungnya untuk berkembang. Nah ini yang menarik nih Bumirsa, pasangan Pramono Rano ini juga menggunakan akronim nama toko-toko lawan mainnya di program Sidul Anak Sekolahan. Yang pertama yaitu ada Maskario, kepanjangan dari masyarakat Jakarta yakin online, di mana pasangan ini akan sediakan wifi gratis di setiap ERT untuk CCTV. Kemudian ada Maknya, nah Maknya ini makan enak tidurnya nya. Program yang akan berikan makan gratis bagi semua pekerja jalanan. Yang terakhir ada Atun nih, Atun apa nih? Atun atau akselerasi tunjangan ASN. Nantinya ASN yang bertugas di kota Jakarta akan tunjangan yang sesuai dengan kinerjanya. Dan Bumirsa itu tadi sejumlah program yang dijanjikan oleh para calon yang berlagak. Ingat, pelajari masing-masing program sebelum memilih calon. Satu suara penting untuk perubahan.